Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan berbahagia. Bertemu lagi dengan Budian. Kali ini kita masih belajar tentang tema 3, subtema 4, pembelajaran 2. Nah, untuk hari ini, apa yang akan kita pelajari? Iya, hari ini kita akan belajar tentang membacakan dan menuliskan isi teks. Mengelompokkan perbedaan individu di sekolah berdasarkan jenis kelamin. Baik anak-anak, kita buka bukumu pada halaman 123, kegiatan ayo mengamati. Kita amati gambar pada halaman 123. Mari kita baca. Hari ini, semua anak bergembira. Mereka diajak Pak Guru bermain bola. Pak Guru membagi siswa menjadi dua kelompok. Kelompok putra, dan kelompok putri. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota sama. Masing-masing kelompok berlomba, bermain, menendang, menangkap, dan melempar bola. Mereka harus bekerja sama dalam kelompoknya. Kelompok yang paling cepat adalah pemenangnya. Sebelum bermain, semua siswa melakukan pemanasan. Gerakan pemanasan dilakukan dari kepala sampai kaki. Baik, kita menuju halaman berikutnya, yaitu halaman 124, pada kegiatan ayo berlatih. Nah, kita baca dulu perintahnya. Pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Nomor satu, menolong. Manakah kata yang memiliki arti sama? Apakah memilih, meminjam, atau membantu? Iya, menolong, memiliki arti sama dengan kata membantu. Baik, yang kedua, kelompok. Manakah kata yang sama artinya dengan kata kelompok? Apakah tim, teman, atau saudara? Iya. Kata yang memiliki arti sama dengan kelompok adalah tim. Nomor tiga, gembira. Manakah yang memiliki arti sama? Apakah tertawa, senang, atau luar biasa? Betul sekali. Gembira memiliki arti sama dengan kata senang. Yang keempat, putra. Apakah memiliki arti sama dengan putri, anak laki-laki, atau anak kandung? Iya, putra memiliki arti sama dengan anak laki-laki. Yang kelima, kompak. Manakah yang memiliki arti sama? Apakah bahagia, sedih, atau rukun? Ia, kompak artinya rukun. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Itu halaman 125. Ayo berdiskusi. Diskusikan tentang isi teks dan pengapatan gambar pada awal pembelajaran. Apa penyebab suatu kelompok dapat menang? Tuliskan hasil diskusi kalian. Apa penyebab suatu kelompok dapat menang? Mereka dapat mencapai kemenangan karena mereka bekerja sama. Jadi, satu kelompok itu rukun dan saling bekerja sama. Maka, mereka dapat mencapai kemenangan. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 125-127 kegiatan ayo berlatih. Nah, tulislah nama anggota kelompok puter dan putri. Nah, kalian mengingat-ingat sendiri ya nama teman sekelasmu. Kalian bisa berpura-pura atau membayangkan. Kalian membentuk kelompok. Kamu membentuk kelompok putra. Kalian ingat-ingat siapa nama teman sekelasmu yang putra. Kemudian, kalian bagi menjadi dua kelompok. Dan tuliskan pada tabel yang ada. Kelompok satu, nomor satu siapa. Nomor dua siapa. Begitu juga dengan kelompok nomor dua. Bebas terserah kalian. Kemudian, untuk kelompok putri juga sama. Kalian memilih nama-nama temanmu yang perempuan. Kalian bagi menjadi dua. Kalian bagi menjadi dua kelompok. Bebas terserah kalian. Kalian tulis pada tabel yang tersedia. Baik, anak-anak. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Terima kasih sudah memperhatikan apa yang disampaikan oleh Budian. Ingat, tetap jaga kesehatan, jaga ibadah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.